Banyak juga nih pertanyaan di Instagram Bahasa sama Alvin Alvin Nifin, di Instagram kita lagi banyak pertanyaan-pertanyaan Gimana kalau kita bahas bareng? Boleh, tapi kita bahas di Jeep lah Pertanyaan pertama Nifin Penyakit Jeep JK biasanya apa aja? Oke, jadi gini sahabat pionir Kalau lo tanya pertanyaan itu jawabannya kompleks ya Ada banyak banget Cuman kayaknya bisa gue rangkum menjadi 5 jawaban aja Yang pertama Nif Apa aja tuh? Yang pertama tuh kaki-kaki gak enak Pasti banget Apa? Umur Jeep JK udah belasan tahun itu udah pasti Terus pastinya remnya tuh gak enak Umum itu umum banget Dan overheat Itu baru tiga ya Terus ada lagi Banyak juga nih bagian moto karet-karet Pasti bergetar Kaki-kaki banget ya Ya kayak kaki lah Suara gak enak Pasti bergetar Dan terakhir nih Diklistrikan Itu pasti ada masalah Umumnya secara garis besar Kita ambil 5 poin itu aja Karena kalau di yang lain Pasti masing-masing Jeep JK itu punya masalah yang berbeda-beda Tapi sejarah general Itu aja 5 poin yang gak aku sebutin tadi Sahabat pionir Pertanyaan kedua nih Vin Jeep JK saya Sekarang Tata kakogi starter Suka macet Oke Jadi dia kayak long starter gitu ya Atau enggak Sama sekali gak ngangkat gitu lah Terasa gampangnya ya Rasanya sih starternya udah susah ya Sekarang ya mas Oke Itu berarti nyambung ke jawaban yang sebelumnya itu Dari klistrikan Klistrikan pengaruh sih Ngaruh Jadi kan kalau klistrikan sebuah mobil tuh Pasti didasari yang namanya Baterai atau aki Kalau kita orang Indonesia sebutnya kan Nah ini gue mulai jelasin dulu Dari baterainya Kalau baterai Aki ini Itu pasti ada yang namanya lifetime Umur lah Itu kurang lebih Ya kalau umumnya tuh Satu tahun Sudah Oke punya optimis Masih 100% Dia punya power Tapi makin lama Makin kemari Itu kan pasti Lifetiming berkurang tuh Ada penyusutan Ya kan Dan ukurannya juga Fit ke JK Tinggal plug and play Saya kisah juga amper Tinggi ya Ya 72 amper Jadi kalau mau nampak-nampak lampu tuh Aman banget Oh iya Jadi ini gak cuma buat JK doang Tapi buat JL juga bisa Oh ini bisa buat JL juga berarti Bisa Dan ini fit Terus kan tadi gue bahas Kalau ini Pertama tuh soal klistrikan Pasti dari aki Dasarnya dulu nih Setelah aki Oke Pasti itu di mobil Ada yang namanya alternator Fungsinya untuk pengisian Recharge Dia punya kelistrikan Nah alternator juga Itu mengaruh Kenapa crankingnya lama Ya kurang lebih Gambaran secara besarnya Itu Di luar dari itu Pasti ada yang namanya Faktor eksternal Itu kabel-kabel Kabelnya connect gak Kayak gitu kan Atau kabelnya gigi tipus gak Itu juga pengaruh Berarti untuk masalah Long starter itu Sebenarnya Kemungkinannya banyak Tapi harus dicek Terutama dari klistrikan Terutama laki dulu Yang pasti kalau gak nyalan Kita cek dulu Healthy baterai Pakai baterai test Kita ada alatnya sendiri Itu tinggal kita tes Healthynya oke gak Kalau misalkan oke Kita urutin lagi Yaitu ke alternator Nah nanti kalau alternator Sudah oke Kita cek lagi Masalah switch ignitionnya Atau malah Ke bagian kayak kowil Busi Itu juga gak lorok banget Karena banyak sih Untuk kelistrikan Sebuah mobil jep-jepnya Itu gak cuman Yang tadi gue sebutin tadi Tapi emang Benerah harus dicek Secara fisik Terutama kabel-kabelnya Takutnya kan Kita naruh di garasi lama Seminggu Tikus masuk ke dalam Gerogot-gerogot Putus Ada konslet Serem juga Oke Pertanyaan berikutnya Apa nih Pak Kenapa sih mobil saya Kalau lagi di bawah Itu geter Dan berisik Di bagian bawahnya Nah Kalau untuk Kaki-kaki geter Lepas bawah Itu biasanya Harus dicek dulu Busing-busing Seperti di Bojoin Draggling Dan Jk ini udah lama Otomatis Itu karet-karet Busingnya Itu semua dikir-karet Itu pasti Kemakan Umur Ya Itu hal yang paling umum Dan yang paling biasa terjadi Maka dari itu Bisa di bawah ke BNL Yang pertama diganti itu ada Dragging Pairot Bojoin Dan Busing-busingnya Seperti ini Ini bojoin Terafrake Biasanya Nanti ini Di bagian karet-karet ini Kalau yang standar Kemakan Habis Aus dia Nah itu yang bikin Jadi Nggak ngelawan Akhirnya Pada saat perjalanan jauh Itu mobil Jadi bergetar Dan berisik Kurang lebih Kalau ini Bilangnya penyakitnya Itu Dead wobble Kalau yang ini Dead wobble bisa Tapi kalau dead wobble Itu Dia Pujuda di Shock steer Steering stabilizer Jadi Selain Dragging Terot Harus dipastikan juga Steering stabilizer Mendukung Oke Oh iya Ada lagi yang mau ditambahin Jadi Untuk Teraflex Semuanya itu Sudah heavy duty Jadi Dragging-nya Long tie rod-nya Bojoin-nya Itu sudah heavy duty Semua Dan untuk Steering stabilizer Itu sudah bisa Adjustable Jadi bisa disesuaikan Sama kebetulan Baik dari keras Empuknya Benar Sama Yang kalau Bawa barang Teraflex Semuanya Adjustable Long tie rod Dragging Trackbar Sudah bisa disetain juga Gitu Nah Nah ini ada pertanyaan yang lain nih Oke Apa tuh Ini mobil saya Kalau di rem Kenapa Sering gak pakem gitu Suka tersendak Kalau gak Nge-loss dia Kenapa tuh Nah Itu Bisa gue jawab Dengan Gampang Gimana ya Karena gue kemarin Gue dapet customer Itu Ya Sama Ngalamin hal yang kayak gini Yang kayak ditanyain Sama temen-temen semua Jadi Kalau umumnya itu Pastinya Kenapa dia macet Itu bisa dari piston remnya Guys Jadi kalau piston rem Piston silkit sih Sebenernya Kalau bahasa Ininya ya Bahasa produknya Piston silkit itu Dia kan Semacam karet Kalau karet itu Kalaman panas Kan pasti bakalan haus Dan dia Ada potensi Bakalan selip Otomatis Ada satu Sisi ban Itu yang ketahan Pergerakan Perputarannya Jadi dia bakalan Bikin macet Dan mobil tuh Senger-senger Itu dari piston rem Atau Bisa jadi juga Itu dari Piringan Si kampas rem Itu sering banget Terjadi sama temen-temen Yang mungkin Punya mobil Udah lama banget Gak dipakai Oh justru Kalau udah lama Gak dipakai Itu Dia sekeras batu Jadi sekali dipakai Mungkin bisa pecah Pada saat kita berjalan Atau Kita masa Kita malah justru Sering bawa mobil Tapi gak pernah Cek bagian Jadi kayak misalkan Itu kampas udah habis Sisa lempengennya doang Nah si lempengennya ini tuh Yang nyelip Kedalam Yaitu salah-salah itu tuh Sela-salah Di bagian rotornya kan Itu pernah dialamin Sama salah satu Owner Jeep juga Pada saat kita touring Waktu itu kan Ada touring Dan itu ngalamin kayak gitu Dinyelip Di bagian rotornya Serem juga berarti ya Serem Dan ya Selain itu harus diperhatiin lagi dong Faktor-faktor Buat safety pengeremannya juga Bro Jadi selain yang itu Piston seal Atau kampas remnya habis Kita harus pakai rem Yang udah besar juga Terutama Pakai Ban yang udah gede Jadi kalau misalnya Temen-temen udah pakai Ban 35 nih Itu minimal banget Harus ganti Big brake kit Itu kalau di Pionder nih Ada Teraflake Jadi big brake kitnya itu Ada dua macam Di sini bro Jadi yang pertama tuh Yang front aja Bagian depan aja Atau yang full Depan belakang Itu dari Teraflake juga Mereknya tuh Delta Tipenya Tipenya itu Delta Dan itu khusus buat mobil Jeep doang Jadi si Teraflake ini udah Reset segala macam Dan dia ngeluarin Si big brake Teraflake Delta ini Untuk mobil Jeep aja Dan dia tuh punya Keunggulan Fiturnya itu Dia udah bolong-bolong Slot Juga Rotornya Jadi Dimana hawa panas Itu bisa kebuang dengan maksimal Berarti akan lebih aman ya Akan lebih aman Dan dia kalau udah ada garis-garis Di rotornya tuh Berarti Dia itu Bisa membuang Sisa-sisa serpihan Kampas rem Yang dimana Itu bisa bikin Ya lebih plong Dan kalau misalkan ini Sama kayak yang sebelumnya tuh Sisa-sisa kampas rem Pasti kan dia Nempel di pistonnya Pistonnya macet Kalau pistonnya macet Ngeremnya sender-sender Kayak gitu Dan ya ini Salah satu Rem Yang emang khusus Buat mobil Jeep Dan udah Top tiernya Buat rem tuh Ya pakai ini Traffic Delta Kayak gitu Jadi kalau kurang lebih Minyak kita dari mana Itu dari piston Dari kampas Atau dari Ya mungkin minyak remnya juga Udah habis Jadi Bukan itu lagi Keras malah Gak bisa dipompa Itu dari Kayak gitu Ya selangnya bisa Faktor-faktor yang X Yang lainnya itu Banyak banget Tapi umumnya Pasti dicek dulu Gitu guys Oke Bro Pertanyaan terakhir nih Apa nih Apa yang bikin Mobil saya Jadi overheat bang Gitu pertanyaannya Overheat Itu paling gampang Pertama-tama Kita cek radiator Oke Karena biasanya Semua masalah overheat Dimulai dari radiator Yes Cara cek radiator bagaimana Ya pasti bawa ke bengkel ya Tentu Nah tapi Yang paling gampang Kita cek adalah Tutupnya Tutupnya Kalau sudah kendor Atau ada Kayak Yang besar Retak Kebas Itu kalau bisa Langsung diganti Oke Kedua Lihat Isinya Radiatornya sering habis Apa enggak Ini airnya Kalau airnya sering habis Berarti ini Ada yang Ya pasti ada yang bermasalah Ada yang bocong Ada yang retak Biasanya itu Di sisi kiri Radiator Itu kalau Udah umur Apalagi JK Udah umur Itu suka retak Dia Dia kebas Retak Plastiknya Itu kalau bisa Langsung dibawa ke bengkel terdekat Kita bisa bantu Ngecek juga semuanya Nah faktor kedua Adalah Kipas radiator Kipas yang ada Di belakang radiator Itu sangat Krusial sekali Dalam overheat Kenapa Kalau dia stop Otomatis kan Ada yang ngipas nih Benar Panas Panas Dan dia akan Berdampak Ke semua sistem Mesin yang lain Bahaya sekali Yang selanjutnya Kita harus perhatikan Adalah Screen Reray Reray Dan kabel-kabel Yang berhubungan Sama radiator Dan kipas ini Karena walaupun Mungkin radiator Atau kipas Yang ada masalah Tapi Reray Sambungannya Semua bermasalah Itu akan membuat Kipas Dan radiator Tidak berfungsi Maksimal Benar Terus Ada Ada kabar Juga Kemarin Ada kasus Jadi Kipas Dan radiator Tidak masalah Tapi Freon AC Habis Freon AC Habis Itu bisa menyebabkan Kipas Stop Kipas Stop Tidak berputar Angin Tidak jalan Mesin panas Overheat Nah Terus Tapi Saya juga Dapat info Kemarin Thermostat Juga ada Dampak Ke Overheat Jadi Untuk Perawatan Pada saat Kali yang Servis Atau Minta Gicek Semuanya Aja Radiator Kipas Radiator Selang Radiator Rerays Rings Gak macem Thermostat Dan yang pasif Freon AC Bener-bener Sekalian Soalnya Kalau kita overheat Nanti dampaknya Ke mobil Bahaya Baik Bahaya Bener Dan kalau Gue bisa Tambahin Kalau bisa Ditanya Bang Ciri-ciri Overheatnya Apa? Yang pertama Ciri-ciri Mobil mau overheat Itu Karena ini Gue ngalamin Sendiri Kita nyalain Mobil Nyalain AC Panas Itu panas Jadi Cuma Angin Doang Dan Kalau Gue Lihat Indikator Di bawah Itu Kayak Angin Dia Luar Masuk Tapi Ternyata Itu Salah Satu Kiri-sirinya Yaitu Kipasnya Mati Jadi Cuma Nyala Doang Angin Panas Hawanya Beneran Panas Jadi Kalau Mobil Jeep JK Ada Yang Buat Panas Penghangat Apa Pendingin Itu Ada Nah Itu Ciri-ciri Yang Gampang Itu Dia Kita nyalain Mobil Panas Itu Atau Kalian Sering Cuci Mobil Bisa Lihat Disini Ada Selang Radiator Bagian Atas Itu Agak Mundur Itu Wajib Banget Diperhatikan Lagi Berarti Ada Permasalah Di Bagian Radiator Di Dalam Radiator Entah Dia Kotor Entah Dia Air Kurang Itu Juga Bisa Jadi Indikator Mobil Kalian Mau Overheat Kayak Gitu Sih Yang Bisa Gue Tambah Oke Jadi Gue Rasa Itu Sih Pertanyaannya Bro Semoga Kita Sudah Sebutin Dan Gampangnya Nih Kalau Kalian Mau Tanya Tanya Lagi Lebih Intense Itu Bisa Telepon Kita Langsung Hubungi Kita Di 0822 11 101 101 Atau Kalian Juga Bisa DM Instagram Melalui Pioner Jeep Underscore Official Kalian Bisa DM Instagram Disitu Kalau Misalnya Tanya Tanya Mengenai Mobil Jeep Khususnya Gitu Kan Kendala Kendalanya Apa Atau Teman Teman Yang Udah Tanya Dari Kemarin Kemarin Juga Atau Kalian Mau Datang Kesini Juga Bisa Bang Kita Di Ruko Cempak Amas Blokan Nomor 32 Cari Peony Jeep Di Google Nest Atau Di West Betul Dan Kalau Kalian Mau Cek Barang Barang Kita Juga Ada Di Tokopedia Bli Bukalapak Official Store Semua Yang Pasti Terjamin Terpercaya Dan Amanah Keren Keren Yaudah Gue Rasa Itu Aja Bro Gue Lanjut Dulu Oke Siap Dan Sampai Jumpa Di Jeep Video Berikut Dadah Dadah